Seekor ular piton muncul di dalam bak kamar mandi warga Gresik, ular piton ini belum diketahui dari mana asalnya dan tiba, tiba muncul di bak mandi dalam rumah warga di Jalan Veteran No. 47 Gang 9, Kelurahan Ngarso, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Ular muncul di dalam bak kamar mandi pada Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023, pukul 1.19 WIB. Pemilik rumah Hendra kaget saat ia masuk ke dalam kamar mandi tersebut, Hendra sempat panik dan langsung melaporkannya kejadian ini dengan menghubungi Posko Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik untuk tugas resiu. Posko Pemadam Kebakaran Gresik dengan pasukannya yang berpiket, mereka pun dengan-dengan sigap dan tanggap bergegas berangkat ke lokasinya dengan memakai jaket pelindung diri serta membawa peralatan resiu japit ular dan tidak lama kemudian tiba di lokasi. Setelah tiba di lokasi resiu penyelamatan, pasukan damkar dan penyelamatan langsung melaksanakan proses penyelamatan dengan cermat sampai selesai dan ular piton sanca ini dapat ditangkap untuk diselamatkan. Ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gresik, Ahasinaga, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Sesudah pasukan damkar dan penyelamatan berhasil dapat menyelamatkan ular piton ini, pasukan ini pun segera berkemas. Kemas dan kembali ke Posko, ular piton dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 meter, tutupnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.